Ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kejadian tadi malam. Jadi dari Kirtrop Narkoba, Borda Metro Jaya, yang tadi malam melakukan penangkapan di salah satu tempat hiburan di Jaya Taman Sari, Jakarta Barat. Di dalam penangkapan itu, dari Narkoba menemukan tiga orang ya, tiga orang di dalam satu ruangan, inisial IJP, RF, dan MIJ, itu tiga orang. Tiga orang ini kemudian kita amankan dan ditemukan ya, ditemukan di ruangan itu ada satu set bom ya, set bom, alat bom ya, kemudian ada korek gas dan ada plastik di situ. Kemudian setelah itu, petugas membawa yang bersangkutan ke Borda Metro Jaya. Dan kita lakukan pemeriksaan, dan kita lakukan tes urin. Jadi ketiga orang tersebut, yang pekerjaannya di dalam KTP itu swasta ya, itu dinyatakan positif, positif, ketiga-tiganya. Jadi hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan ini sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama setahun. Selama setahun, kemudian tadi malam yang bersangkutan, membeli pada seseorang. Ternyata bahwa room itu ada orang yang menyediakan, kemudian barangnya juga ada yang menyediakan. Saat ini sudah kita cari, yang menyediakan siapa. Kemudian yang membeli atau memiliki barang siapa. Ini penyedi yang masih mendalami, masih mencari informasi-informasi berkaitan dengan keberadaan barang diduga sabu ini. Ini sementara itu ya, untuk yang jat-jat dari mana.